Semen Padang, si paling sat-sat-sat-sat, langsung rekrut 10 pemain sekaligus. Aksi senyap Semen Padang, akhir dibayar lunas, wajar saja, sebelumnya Semen Padang terlihat adem anyem dalam merekrut pemain baru, untuk bermain di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, namun, usai hari raya Aidul Adha, pihak manajemen melalui laman Instagram klub, langsung mengumumkan 10 pemain baru sekaligus, menariknya, wajah pemain baru Semen Padang, kebanyakan dari Liga 1. Ini membuktikan keseriusan Semen Padang dalam bersaing di BRI Liga 1 Indonesia, musim depan, menariknya lagi, 10 pemain baru yang diperkenalkan oleh klub berjulukan Kabau Sirah tersebut, masih belum berakhir, kabarnya pihak Semen Padang akan kembali memperkenalkan beberapa pemain baru lagi, sebelum bersaing di Liga 1 2024-2025. Nama-nama seperti Miswar Saputra, Teguh Amiruddin, M. Iqbal dan Frendi Saputra, ialah pemain berpengalaman untuk kasta tertinggi sepak bola Indonesia, pemain tersebut, sudah sangat lama bermain di kasta tertinggi Liga Indonesia, sehingga langkah yang diambil oleh Semen Padang, cukup tepat, dalam merekrut pemain baru untuk musim depan. 10 pemain yang sudah diperkenalkan oleh Semen Padang, semuanya mulai mengikuti latihan Kabau Sirah, dalam mempersiapkan tim terbaik untuk Liga 1 Indonesia, di mana, latihan Semen Padang langsung dipimpin oleh pelatih kepala baru mereka, Henry Susilo, Semen Padang hingga berita ini diterbitkan, belum mengumumkan pemain asing baru, namun, menurut kabar yang beredar, Semen Padang akan menggunakan pemain asing Greta.